Intro Bukan ini ya, yang ini yang kuning Iya Ini yang kuning, oke Munculkan lagi perasaannya, berkuat lagi Tangannya Yang mana yang merah sekarang Rasakan dulu sensasi keyakinan Saat dapat peran pertamanya itu Perasaannya muncul seperti apa Senangnya muncul seperti apa Itu perkuat lagi sekarang Yang mana yang merah sekarang Tadi gak tau kenapa, ada apa gitu ya Itu aku bisa ngerasain Merah itu panas, biru itu dingin Free choice kan Yang ini ya, merah Ini merah Tinggal dua Cuma empat warna, tinggal dua Deket kan Deket kan Bayangin lagi namanya Muncul di depan, di layar Munculkan keyakinan itu Yang mana yang hijau Yang mana yang hijau Yakin Yang ini yang hijau Berarti yang terakhir adalah Biru Saya gak mau nyentuh Ini tika Di balik di bagian depannya Tunjukin ke yang di rumah Ini tulis? Ya, tunjukin dulu Kalau itu gak ada tulis ya Tulisin yang biru Biru Saya gak mau nyentuh yang biru Tiga di awal yang menentukan adalah Tiga Betul ya Kalau betul satu mungkin coincidence Kalau betul dua mendekati miracle Kalau bener tiga Berarti teori tentang blind side tadi Terbukti Ini hijau Ini yang nentuin tiga Iya Kan Kalau katanya Kakak Romy Raphael kan Kalau ketebak satu Ya mungkin kebetulan kali Jadi aku mikir Oh mungkin kebetulan kali Gitu kan Gak ada lagi Gak ada Kebetulan Mungkin Kebetulan Kebetulan Mungkin kebetulan Ah bohong ah Lega sih Gak malu-maluin amat gitu Tandanya Soalnya itu bener-bener terserah aku Maksudnya itu yang pilih-pilih aku Kan yaudah milih aja Karena mau ada rasa-rasa dikit gitu Dan ternyata pas keluar Bener warna merah gitu Terakhir Gak ada bapak Gak ada lagi Eh sumpah Terus keluar lagi warna kuning Ih menang lagi Itu antara percaya gak percaya sih Dan yang terakhir Yang disisakan tiga adalah warna Logic lit yang terakhir Ada kertasnya yang keluar Tunjukin dulu Yang di dalamnya warna apa Biru ada lagi gak kertasnya di dalam Gak Dan di tiga amplop ini juga kosong Ada kertasnya tapi Ambil saya gak mau nyentuh kertasnya Ini apa nih Ini yang Anda pilih terakhir Itu bagian saya yang mengarahkan Tika Untuk memilih Biru Lah Kok dia bisa mengontrol Aneh aja sih Itu yang terakhir-akhir Di awal Saya meminta Tika Untuk mengingat Kembali pengalaman Di saat Tika Merasakan keyakinan Dan kepastian Lalu dengan teknik anchoring Saya memperkuat pengalaman itu Dengan cara Berulang-ulang Menyentuh pundak Tika Dengan ini Membuat keyakinan Dan kepastian Tika Semakin besar Dan ini Mempermudah Tika Dan membuat Indra kinestetik Tika Menjadi semakin sensitif Untuk membantu Tika Merasakan Warna apa saja Yang ada di dalam amplop Pengintika masih gak percaya Kalau memang saya ngarahin yang biru Sebetulnya di awal Saya pikiran Tika sudah melihat Biru berulang-ulang Berulang-ulang Cuma gak sadar Jadi waktu Tika menentukan itu Tika juga secara gak langsung Menyisakan yang biru Di meja ada tulisan apa itu Biru Mungkin masih gak percaya Koinciden Mungkin koinciden Itu kenapa Di awal Ada fotonya John rightly Stroop Ini Gimana tuh Padahal aku gak nyadar Padahal gak janjian juga sih Terus dia kayak bisa ngatur gitu Keren Luar biasa Tika Ini gak percaya Apa-apaan sih ini Apa-apaan Ini keren banget Keren banget Keren banget Kamu yang keren High five Sekarang saya sudah berada di rumah Mesya Siregar Dan saya akan mengajak Anda Untuk bereksperimen Menggunakan Subliminal Suggestion Dan Intuisi Ikuti saya Mesya thank you Dan mengundang ke rumahnya Sama-sama Sebuk apa di dunia entertainment Shooting masih? Iya Alhamdulillah masih Biasa masih jalan Setelah itu Ya gini-gini deh Ngundang-undang orang ke rumah Ngobrol-ngobrol gitu Bisnis lainnya ada selain Ada dong tentunya Jadi Sekarang aku masih running Bisnis kuliner Namanya Rendang Nantulang Jadi itu rendang Berasal dari kampung aku Kampung orangtuaku Dari Sumatera Utara Bisnisnya pasti ada resiko Banget Resiko setara dengan modal Mungkin bisa lebih Nah berbicara mengenai resiko Itu kan ada sense Mungkin intuisi juga Berperan di situ Iya Saya udah melesain sebuah eksperimen Khusus untuk Malaysia Oke Tapi disana Disana? Boleh saya pinjam dapur Oh boleh 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 Oke shall we Kita lakukan disini boleh Oke Saya butuh 6 gelas dan 1 pitcher air putih Tolongnya Oke 6 gelas dan 1 pitcher air putih Got it Waktu Mas Romy minta gelas sih sebenarnya gak terbayang ya Bakal dikasih game seapaan Oke Menggunakan gelas ini dan 6 gelas kosong dan air putih Harus ini dan Imagine kita berdua bartender Dalam pikiran aku memang kita lagi main Jadi bartender gitu kan Kita ngeladenin customer Mau minum apa segala macem 6 6 Gelasnya diisi dimana aja Bebas Satu gelas Hanya satu gelas Oke Yang paling pocok aja Iya Yang paling pocok Kenapa aku milih gelas itu yang aku isi air putih Itu bener-bener emang random aja sih Gak ada alasan apa-apa Jadi bener-bener aku tulus aja ngeliat Oh gelas ini aja deh gitu Jadi gak ada pikiran apa-apa sama sekali Imagine ada 6 orang yang ingin milih Biasanya dalam dunia bartending Mereka either ngasih kita tips Atau ngasih kita minuman Misalnya udah kontribut 6 gelas dan air putih Saya kontribut tipsnya Buat aku? Bukan Tapi? Seolah-olah dari 6 5 orang yang berbeda Ada yang pelit ngasih 5 ribu Ada yang tidak begitu pelit Ada yang 10 ribu Ada yang 20 ribu Ada yang 50 ribu Ada yang 100 ribu Wih saya ambil yang ini deh Kok gak boleh ya? Mereka? Sekarang letakkan 1 gelas yang kosong dengan uangnya Terserah dihasilkan di mana Oke ngacak ya random ya Oke 1 gelas 1 uang Begitu aku disuruh naruh uang di beberapa gelas tersisa gitu ya Bener-bener emang tulus aja yang mau yang mana gitu Jadi gak ada pemikiran ada apa Oh yang ini dia gak ada sama sekali Jadi bener-bener lost Sudah? Sudah Sekarang diacak-acak lagi Acak-acak ya Ini adalah nama orang-orang yang akan kita layan dengan minumannya Ada 6 disini Karena ada 6 orang jadi ada 6 Ini nama 6 orang tersebut ya Ada yang namanya Tania Ada yang namanya Oberon Mack Alford Buat saya mana Pak? Buat saya mana?